Kalau bicara people power, tidak ada yang melanggar hukum. People power itu adalah kekuatan rakyat. Saya ingin katakan ada tiga peluang untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara konstitusional. Pertama, Perpu nomor satu tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor dua 2020 itu skandal korupsi terbesar. Kenapa? Angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar. Takbir! Jadi kalau... Triliun, sorry, sorry, triliun. Dikoreksi, dikoreksi. Wartawan memang jago koreksi. Nah ini juga ada sahabat saya ya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Pasal tujuh, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45. Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah impeachment. Dan tiga syarat impeachment diatur di pasal tujuh. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap konstitusi. Tadi semua pembicara, ayah Anda, Pak Mudrik, Panglima Besar, Jenderal Bintang 6. Sudah mengatakan, Jenderal Bintang 7, sudah ada obat-obat pusing. Jenderal Bintang 6. Beliau sudah mengatakan, salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Suharto yang Jenderal Bintang 5, tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung ganjar Purnowo. Purnowo. Jadi syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah penodaan terhadap pelanggaran hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, perpu tentang Amni Baslo itu harusnya dua tahun diperbaiki. Dua tahun tidak kunjung diperbaiki, ternyata justru menerbitkan undang-undang baru. Ini penyelewengan dan pelanggaran hukum. Jadi tiga hal itu, yang bisa menjadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat! Sepakat! Terima kasih telah menonton!